Intro Salam saudara-saudara yang diberkati dengan segala kasih karunia dan kebaikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapak senantiasa melimpa di dalam hati dan hidup kita Kiranya kita semua berjalan di dalam kesehatan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna Saudaraku mari kita berdoa untuk mengawali renungan hari ini Bapak sungguh kami bersyukur atas segala sesuatu yang baik yang terjadi dalam hidup kami Karena kami mengerti bahwa semua hal yang baik dan sempurna adalah anugerah darimu Kesehatan kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, semuanya adalah anugerahmu Terima kasih ya Bapak Pagi ini kembali kami datang kepadamu untuk menikmati persekutuan yang indah bersamamu Ajarilah kami melalui firmanmu yang akan kami dengarkan sebentar lagi Mengenai kebenaran-kebenaranmu yang berharga bagi kami Tuntunlah kami dan terangilah jalan-jalan yang akan kami lalui Karena kami membutuhkan engkau Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Saudara yang terkasih di dalam Kristus Hari ini kita akan belajar salah satu perumpamaan Tuhan Yesus dalam kitab Matius 25 ayat 14-30 Perumpamaan itu adalah tentang seorang Tuhan dan tiga orang hambanya Mari kita mulai membaca dua ayat yang pertama Matius 25 ayat 14-15 Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikannya lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya Lalu ia berangkat Dalam kisah itu ada dua jenis orang Yaitu Tuhan dan hamba Tuhan adalah orang yang memiliki segalanya Sedangkan hamba adalah orang yang tidak memiliki apapun Kemurahan hati sang Tuhan ditunjukkan dengan pemberiannya kepada hamba-hambanya sebelum ia pergi Ada yang diberikan lima talenta Ada yang diberikan dua talenta Dan ada juga yang diberikan satu talenta Sampai disini mungkin ada sebagian orang yang berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil Ia tidak memberikan pemberian yang sama kepada setiap hambanya Akan tetapi dikatakan dalam perumpamaan itu bahwa pemberian-pemberian diberikan kepada masing-masing hamba Sesuai dengan kesanggupan mereka masing-masing Artinya sebelum Tuhan itu memberikan pemberian Ia telah mengamati karakter dan pekerjaan mereka Sehingga ia bisa mengetahui sampai seberapa besar seorang hambanya bisa dipercayakan dengan pemberiannya Banyak orang bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin atau manajer perusahaan Tetapi mereka tidak menunjukkan karakter dan pekerjaan yang baik Saat mereka menjadi karyawan Mereka datang terlambat dan bermalas-malasan dalam pekerjaan mereka Banyak orang meminta Tuhan memberikan rumah bagi mereka Tetapi mereka membiarkan rumah kontrakan yang mereka tempati berada dalam keadaan kotor dan rusak Saudara yang terkasih di dalam Kristus Agar kita dapat dipercayakan dengan sesuatu yang lebih besar Maka kita harus menunjukkan karakter dan pekerjaan kita dalam hal-hal yang lebih kecil Kita harus menunjukkan kualitas yang baik Entah orang melihat atau tidak melihat apa yang kita lakukan Kembali kepada kisah perempaman Tuhan dan tiga hambanya Setiap hamba tidak memiliki apapun Karena apa yang diberikan kepada mereka adalah apa yang dipercayakan oleh Tuhannya Semua talenta itu adalah milik Tuhannya Setiap hamba itu hanya sebagai pengelola atas apa yang diberikan Tuhannya Dua orang hamba mengembangkan talenta mereka dengan baik Hamba yang memiliki lima talenta mengembangkan talentanya menjadi sepuluh talenta Dan hamba yang memiliki dua talenta mengembangkan talentanya menjadi empat talenta Akan tetapi satu orang hamba menggali lubang dan menyembunyikan talenta itu di dalam tanah Sehingga tidak menghasilkan apa-apa Tuhan adalah Tuhan yang murah hati Ia memberikan pemberian kepada kita semua tanpa kecuali Meskipun ia mengetahui Ada orang-orang yang akan memakai pemberiannya Dan mengembangkan pemberian itu Tetapi ada juga orang-orang yang tidak memakai pemberiannya Dan menyembunyikan pemberian itu di dalam tanah Tetap saja semua orang diberikan sesuatu Setiap orang memiliki sesuatu dan tidak memiliki sesuatu Maksudnya adalah Tuhan pasti memberikan kita sesuatu di dalam diri kita Berupa talenta atau potensi yang bisa dikembangkan Namun sebetulnya semua yang kita miliki itu bukanlah milik kita Melainkan milik Tuhan Apabila kita menyadari kebenaran ini Maka kita akan menghargai apa yang telah diberikan kepada kita Dan mengembangkannya dengan setia Karena Tuhan sudah mempercayakan kita dengan pemberian itu Di sisi lain kita tidak boleh menggunakan pemberian Tuhan Seakan-akan itu adalah kemampuan atau kehebatan kita sendiri Sehingga kita mencuri pujian dan kemuliaan Yang seharusnya diberikan kepada Tuhan Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba Mari kita membaca ayat selanjutnya dalam Matthew 25 ayat 19 Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Kita perlu mengingat dan memperhatikan Bahwa suatu saat nanti Pasti sang Tuhan akan kembali Dan mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Ini adalah suatu kebenaran yang tidak dapat dihindari Yaitu suatu saat nanti Kita pasti akan bertemu dengan Tuhan yang telah mempercayakan kita Dengan pemberian-pemberian Untuk kita kembangkan Dan kita harus memberikan pertanggung jawaban kepadanya Mengenai hal-hal apa yang telah kita lakukan dengan pemberiannya Saudara yang terkasih di dalam Kristus Melalui rendungan firman Tuhan pagi ini Marilah kita menyadari dan mengingat Kisah perumpamaan ini Bahwa kita memiliki sesuatu Tetapi sesuatu itu sesungguhnya adalah milik Tuhan Oleh karena itu Kita harus mengembangkan Apa yang telah diberikan kepada kita Sehingga kita bisa mempertanggung jawabkannya di hadapan Tuhan Kita tidak boleh hidup dalam kesiasaan Sehingga menguburkan pemberian Tuhan di dalam tanah Karena Tuhan akan memperhitungkan hal itu kepada kita Nah saudaraku Demikianlah rendungan firman Tuhan pagi ini Semoga setiap rendungan firman Tuhan di Bijaksana Channel Dapat dipakai Tuhan untuk memberkati dan menguatkan iman kita semua Mari kita berdoa untuk menutup rendungan ini Bapak Surgawi Bapak yang baik dan penuh kasih Kami mengucap syukur buat berkat firmanmu yang mengajarkan kami Untuk menghargai dan mengembangkan semua pemberianmu bagi kami Kami akan melakukan perintahmu dengan setia Sehingga saat kami mempertanggung jawabkannya di hadapanmu Engkau berkata baik sekali hai hambaku yang baik dan setia Bapak pagi ini kami membawa seluruh rencana kegiatan kami kepada mu Berikanlah hikmatmu agar kami dapat menjalani sepanjang hari ini dengan baik Dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan dan ujian yang akan kami alami hari ini Lindungilah kami terhadap yang cahat dan luputkanlah kami dari segala penyakit dan maut Terima kasih Bapak Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia Kiranya kasih dan kuasamu selalu menopang dan melindungi bangsa kami Berkatilah Indonesia dengan persatuan dan kesatuan yang solid Jauhkanlah negara kami dari bahaya dan bencana alam apapun Berikanlah keamanan terutama di saat-saat menjelang pergantian tahun Berkatilah para pemimpin negara ini dan para pengambil keputusan yang penting Agar apa yang mereka lakukan dapat mendatangkan kebaikan bagi Indonesia Terima kasih ya Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amen Terima kasih telah menonton